Kemarihan di hari pencoplosan tidak hanya terasa atau terlihat di sekitaran gedung KJRI Hongkong Tapi juga di resto-resto atau warung makan di Indonesia Tempatnya penuh, mantri Jadi hari ini memang mungkin para warga negara Indonesia Khususnya teman-teman kita dari pekerjaan migran Itu minta izin libur untuk mencoblos Di sini juga Anda lihat orang Indonesia banyak sekali Ini Indonesia Restoran Sedang berbelanja Saya ke sini ada bensu bakso Ini ada warung kampung Ini dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak Ropini Mas Hari Ini sudah sampai depan restoran kampung Ini bagaimana ceritanya? Nggak ikut nyoblos? Kemarin kita sudah nyoblos Entah melalui pos Oke Kelomba Iya Sama sudah melalui pos Nyoblos Nah kalau sudah nyoblos lewat pos kok masih keluar gimana ceritanya? Ini kan hari libur kita Kita kan semuanya libur sama hari minggu itu kan 4 hari Nah sama majikan dikasih libur 2 hari lembur 2 hari Oke ini libur apa? Libur Libur Itu Imbleng? Iya imbleng Oh imbleng 4 hari 4 hari sama hari minggu Kan dobel sama ada minggunya kan satu Oh iya Kan minggu Minggu Sabuk di minggu Senin Selasa kan Itu Oke Ini belanja apa? Belanja apa Mbak? Gorengan Goreng? Emang suka makan di sini? Iya Suka Kenapa makan di sini? Udah berapa lama di Hongkong? Aku dari 2017 2017 2017 Kalau Mbak? 2018 2018 Baru 5 tahun? Saya 25 tahun di Hongkong Mbak Shopo Mbak Shopo Mbak Irajamu Mbak Irajamu Mbak Irajamu Mbak Irajamu 25 tahun Oke Belum pernah pulang berarti? Aku waktu 2019 sudah cuti satu kali Satu kali Kalau Mbak? Sudah cuti satu kali Bawa sampai kapan di sini di Hongkong? Ya Insya Allah Kalau itu pulang lah Apa yang bikin milih kerja di Hongkong Mbak? Apa yang bikin milih kerja di Hongkong? Ya apa ya? Kebutuhan lah Ya maksudnya kayak gajinya juga Alhamdulillah Kalau kita di sini kan Maksudnya bedanya Kalau kita nggak libur kan majikan dikasih situ Uang gitu Kalau kita nggak Kalau kita nggak libur Kalau majikan suruh lembur Ganti uang gitu Kalau di negara lainnya kan nggak Oke Jadi happy Senang ya Mbak? Ya Alhamdulillah Kalau bisa libur juga Makasih Mbak Diwajibkan kan satu bulan kan empat kali Oh gitu Oh dapat libur gitu? Iya kan setiap minggu kita Lubur libur khusus kita Dan biasa ngumpul ke sini gitu ya? Tanggal merah juga harus libur Wajib libur Diwajibkan Kalau majikannya diharuskan lembur Ya harus ganti uang loh Berapa biasanya? Ya minimal tergantung majikan sih Ada yang 150 Ada yang 200 Ada yang 180 Semuanya tergantung dari majikan kita Makasih Mbak ya Sehat-sehat ya Mbak Iya Makasih Mbak Oke Ya begini Teman-teman yang ada Ternyata mereka Mencoblos lewat pos Ini ada kerupuk Ada macam-macam makanan Indonesia Oke Sudah makan Ada bahkan ada telur asin di sini Oke Oke Dolor pandai melaporkan untuk Bos Indonesia dari Hong Kong Selamat malam Selamat malam